Hai guys gua mau share setelah menggunakan benda ini selama 4 bulan Yap ini PSU GMAX GP450 Oke gua pernah pakai PSU ini selama 4 bulan ya satu bulan untuk CPU i5-3570K plus VGA GTX X1650 Super dan lancar jaya ya dan gua juga pernah pakai PSU ini selama tiga bulan untuk CPU quadcore G9550 yang maksimum dayanya itu 95W plus VGA 960 GTX 960 maksimum daya VGA ini 120W jadi 95W plus 120W lumayanlah 200W lebih pemakaiannya dan di CPU ini juga lancar jaya selama tiga bulan enggak ada kendala dan sekarang lagi gua lepasin karena mau dibersihin gua coba untuk ini dulu share-share ya Uh petir cuy depannya ya GMAX 80 plus bronze dia udah 80 plus bronze 3-year warranty GP series ini yang 450W nah gua bacain ya ini pin-pin konektornya yang dia punya nih nih GP450 dia punya satu untuk motherboard 24 pinnya 20 plus 4 terus untuk CPU nya satu dia yang 4 plus 4 jadi lu bisa pakai yang 8 pin atau pakai yang 4 pin ini coloknya ke motherboard juga untuk daya ke CPU terus ini pilih pro apa ini bacanya peri pro ya gitulah ini ini biasanya yang 4-4 pin ini buat kipas perkipasannya dia ada dua dan ini sata ini biasanya untuk harddisk dan SSD ada empat dan PCI ini biasanya untuk VGA VGA itu 6 plus 2 pin nya jadi untuk yang 6 pin bisa untuk 8 pin bisa VGA nya oke dan ini standar-standarnya blablabla 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 wow banyak oke kita lihat lu dapat apa aja waktu pertama kali beli ini user manual ini buku manual ya oke buku manual gila petirnya gede banget kedengeran nggak dia dapet kabel kabel power nih ya kabel power lumayan kabel power yang bagus kabel power ini apa ya bagus yang bawaan pabrik ini ya kualitasnya lebih baik daripada kalau lu beli yang cebanan gitu loh karena gua punya pengalaman buruk pakai kabel murah gitu ya suhu gua tuh meletek meletek luar api dan langsung rusak saat itu juga tuh rusak gara-gara ininya kabel powernya jelek dan kalau lu dapet yang bawaan gini ini sayangilah kalau ini bagus selanjutnya lu dapet apa lagi nih lu dapet ini ini tuh velcro ya namanya ya pre-pattern yang gitu ini buat manajemen kabelnya tuh dan ini lu dapet kabel tis dua buah kabel tis dan empat buah baut berwarna hitam oke dia dibungkus begini jadi aman kalau lu belinya online nah kurang lebih seperti ini saat gua pertama kali beli terang kipasnya ini 14 cm cuy gede ya tapi silent nggak berisik lumayan lumayan lu yang apa ya lumayan apa tenang lah gitu bentuknya dia ada nantap nah ini dia benda-benda yang lu dapetin kalau lu beli PSU GMAX GP450 ya oh ya jangan lupa subscribe ya channel gua kalau lu mau lihat PSU yang lebih murah harga cepetan ada juga di video gua di channel ini ya nih gua ada tes dan unboxingnya ya lu cari aja dah oke sekarang saatnya buat tes PSU ini pakai PSU tester apakah stabil atau turun naik atau bunyi nit 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 gitu kita coba ini dia hasilnya mantap cuy stabil and silent ya nggak berisik kipasnya setelah empat bulan ini loh dan selama empat bulan pemakaian ini juga nggak ada keluhan apa-apa lancar jaya aman sejahtera ya Oke geng itu aja hasilnya bulan mudah-mudahan video ini membantu memilih PSU thanks for watching jangan lupa subscribe ya bye-bye hai 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 hai